Intro Pengurus baru kamar dagang dan industri atau Kadin Provinsi Kepulauan Riau dan Kadin Kota Batam versi Usman Sabta Odang atau OSO masa jabatan 2019-2024 resmi dilantik oleh Ketua Umum Edi Ganevo pada Sabtu 2 Februari 2019 di Batam Kepulauan Riau Kadin versi OSO adalah kepemimpinan yang berbeda dengan Kadin Indonesia yang saat ini diketuai oleh Rosan Perkasa Ruslani dimana untuk Ketua Provinsi Kepulauan masih dijabat oleh Ahmad Ma'ruf Maulana Kadin baru versi OSO ini merupakan hasil musawarah nasional luar biasa Kadin di Pontianak pada 2013 lalu dan Kadin versi Rosan mereka nyatakan didemisioner Ketua Umum Kadin versi OSO Edi Ganevo mengatakan keberadaan Kadin sebagai mitra pemerintah wajib hukumnya untuk mendukung program pemerintah pusat pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota kebijakannya harus diamankan dan bukan dilawan dengan masih aktifnya pengurus Kadin versi Rosan pihaknya akan berusaha merangkul dan bekerjasama dalam upaya membangun perekonomian nasional Ketua Kadin Provinsi Kepri terlantik Alvan Soeheri mengatakan sebagai mitra pemerintah Kadin Kepri akan lebih fokus kepada peningkatan pembangunan dan perekonomian di Kepri terutama eksplorasi sumber daya laut dan pengembangan potensi pariwisata yang dinilai belum maksimal pengembangan investasi dilakukan tidak hanya sekedar penyediaan lahan namun juga melakukan eksplorasi Nah kita yang begitu banyak laut belum tereksplorasi jadi kita akan fokus ke sana ke baritim itu yang pertama ke lautan kemudian pariwisata nah pariwisata tadi juga disampaikan oleh Pak Gubernur komitmennya untuk mendukung karena begitu banyak pulau-pulau yang masih kosong yang masih bisa kita grid sebagai tempat tujuan wisata nah jadi ini akan kita coba memulainya dari sana acara pelantikan yang mengangkat tema sinergitas pemerintah daerah dan dunia usaha sebagai pelopor pertumbuhan ekonomi dihadiri oleh Gubernur Kepri dan Wali Kota Batam serta ratusan tokoh dan pengusaha di Kepelawan Riau selain Alvan Soeheri sebagai Ketua Kadin Provinsi Kepri untuk Kadin Kota Batam ketua yang dilantik adalah Samsul Paloh dari Batam, Kepelawan Riau Andri Sofian melaporkan